Al-Fatihah 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 terus itu sekarang al muslimin sedang apa jadinya nasob kan amalan inna adalah tansibul isma muslimin sedang nasob mana tanda nasobnya kenapa tanda nasobnya ingat itu ini kan jama ini ini sedang nasob tanda nasobnya mana khabarnya kan ingat tadi khabar itu ada yang terdiri khabar jumlah ada yang terdiri khabar bufron jangan zaidun koimunnya aja yang diingat kan tadi ada khabar yang terdiri jumlah fi'liyah ada fi'il allahu fa'il ajron jadi ma'p'ul jumlah fi'il fa'il ma'p'ul ini ini menjadi khabar dari inna kalau jumlah fi'il fa'il berarti jumlah apa jadinya jumlah fi'liyah ini sekilas aja gambaran nanti akan panjang lebar lagi supaya mata jurnanya jangan kepanjangan nah sekarang makna apa makna daripada huruf-huruf tadi itu makna daripada inna wa'ana li tawqid untuk menguat menguatkan kalau kita memberikan informasi orang gak percaya perlu dikuatkan misalnya ada orang nanya ustaz dah datang udah yang bener motornya bitnya gak ada oh inna zaidun koimun inna l-ustaz qadja'ah oh lebih mantap lagi itu sungguh ustaz itu udah dah datang itu pengkuat namanya itu kalau udah pakai inna oh kamu itu kalau ngomong satu itu ngomong seribu kalau satu yang bener katanya lagi itu main-main aja walahi inna nah itu udah langsung dikuatkan itu pakai walahi dengan inna udah keterlaluan udah itu udah sampai sumpah aja belum percaya lagi terus walakina lel istidrak inna lakina itu namanya lel istidrak istidrak itu artinya kata susulan itu namanya istidrak kalau dalam bahasa Arabnya atau definisinya itu li isbati mayuhamu napiuhu untuk menetapkan sesuatu yang tidak terjadi diperkirakan diprediksikan tidak terjadi itu namanya istidrak atau lel nabyi mayuhamu subutuhu untuk menafikan atau membantah sesuatu yang dianggap tidak terjadi subutuh terjadi misalnya begini ya inna alian miskinun sesungguhnya ali itu mis miskin lakinahu 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 sakhiun lakinahu sakhiun akan tetapi dermawan ini namanya istidrak istidrak itu adalah li isbati mayuhamu napiuhu atau linapyi mayuhamu isbato itu namanya istidrak istidrak itu adalah untuk membantah sesuatu yang dianggap tidak terjadi atau untuk menafikan sesuatu yang dianggap terjadi gitu sama aja misalnya ini inna alian miskin sesungguhnya ali itu miskin biasa kalau miskin orangnya tidak suka bersodakoh gitu kan adanya itu ini anggapan adanya itu ini ali yang miskin sesungguhnya ali itu miskin berarti kalau dianggap itu miskin berarti otomatis sodakohnya kurang tidak dermawan alias pelit nah ini anggapan yang ini itu yang mau dibantah dengan menggunakan lakinahu sakhiun ali itu sungguhnya orang miskin akan tetapi dia itu adalah orang yang dermawan itu namanya istid istidrak ya kemudian waka'ana dan ka'ana itu litashbih untuk menyerupakan ka'ana lit litashbih misalnya ya zaydun asa asadun ka'anahu ka'anahu asadun ya ka'anahu zaydun ka'an zayd itu ka'an nahu asadun zayd itu seolah-olah dia itu singa ka'an nahu ini ditaukit dari dia itu zaydun ka'an nahu asadun isim isim daripada anak isim daripada anak adalah hu nya domir karena ini isim domir lupakan bab ma'rifat alamat karena itu domir andahu isim isim kan asadun khobaru asad adalah khobar khobar nya ya wa la'ala dan sementara la'ala itu namanya lit taroji harapan yang baik watak wakku'i dan harapan yang tidak yang tidak baik ya taroji dan tawakku taroji itu digunakan untuk harapan yang positif kemudian sementara tawakku itu harapan yang negatif terima kasih 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 terima kasih